Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi, benar-benar aku di Galeri Senapan disini tuh saya akan mengatasi itu seperti Senapan Angin Predator dan juga kita akan bersih kecepek-cepeknya dan sebelum saya merekup untuk Senapan Angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya, saya doakan baik-baik saja, selalu jangan kasihnya dan juga dipanjangkan umurnya juga juga saya doakan sebuah rezeki yang tentu beli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin dan untuk kalian juga penasaran dengan sepak-cepeknya dan juga penasaran dengan Senapan Angin yang akan lalu cipul-cipul sudah sampai jangan lupa di saksikap juga oke, di pasal juga ada Senapan Angin 6 Senapan Angin Perdator kita akan beres untuk sepak-cepeknya dan juga kita beres untuk harganya itu ada berapa-berapa kita beres saja untuk Senapan Angin yang pertama, Senapan Angin ada Senapan Angin Predator Arjuna kita beres untuk sepak-cepeknya dan juga kita beres untuk harganya itu ada berapa untuk Predator Arjuna ini luasnya ini menggunakanlah sepak-cepeknya yang sudah lengkapi dengan serabungnya juga disini ada berdobes rambut diameternya 22 untuk panjangnya itu 55 cm Alkoholnya 12 diameternya 14 dan di bagian sini juga ada bagian penuntut asal untuk bagian penuntut asal sebagai variasi tapi juga kalian juga hanya menggunakan paredam juga untuk bagian bawahnya juga ada bagian tabung di bawah sini juga ada bagian tabungnya untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung keksem bukan yang menggunakan tabung Venom dan untuk di antara senyum terlengkapi dengan bagian satu di bagian ini sudah ada bagian jenis yang sebagai berkot atau memperikat antara jenis tabung sehingga tidak memperlukan saat kalian gunakan untuk berbunyakannya memang banget sudah ada bagian jenisnya untuk bagian pengisian angin itu pengisiannya kita ada di bagian sebelah sini yang namanya bagian pengisian anginnya untuk pengisian sudah menggunakan minipur sehingga tidak perlu popular tambahan lagi dan kompanya juga menggunakan pompa PCP tapi bisa kalian juga menggunakan pompa kompresor juga ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kawasan yang ada di bagian manamater terutama manamater ada di bagian sininya untuk kapas anginnya itu 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI jangan bersalahkan dan juga jangan sampai dilebih juga untuk bagian pengisian tabungnya untuk bagian cember ini menggunakan cember seri 6 semi CNC dan bagian sini juga tersebut juga ada bagian yang penting atau bagian penaruh teleskopnya menjadi kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian celik dengan ada dibagi sini untuk bagian letak teleskopnya untuk bagian pengisian dipanggung nya pasti ada di bagian tengah-tengah jenis ada di bagian jam pengehatan sehingga untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada mworking dan juga ada single shootnya Hai ya mudah banget mudah tuh dengan sesuatu karena karena ada dua pengisian ada marvel juga ada sing dan bagian tarikannya bagian tarikannya ini di bagian sebelah sini ini namanya bagian tarikannya tarikannya ini menggunakan tarik sliver bukan lagi menggunakan tarikan gadget jadi lebih mudah banget dan pasti akan enter banget saat kalian gunakan untuk bergur kan disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan sliver di bagian bawah sini juga ada bagian triknya juga untuk bagian triknya ini sudah menggunakan triknya bukan lagi menggunakan trik kerasi dan di bagian sini juga ada bagian hedernya atau bagian pegangannya juga untuk bagian hedernya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang oli juga. Untuk bagian stand power-nya bagian stand power-nya ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian stand power-nya ini bisa kalian lihat ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game yang ditutupkan small game itu untuk yang bulan. Ini bisa saya sampai kembali kalau menggunakan stand power-nya untuk bagian power-nya ini menggunakan power-nya maju-mulir yang mendapatkan untuk diatur dengan sebuah standar-nya karena ini bisa dimajukan dan juga bisa diuntukkan di bagian power-nya dan juga di bagian belakangnya power-nya juga ada bagian standar-nya bau yang terbuat dari kaya tuntas sehingga lebih nyaman dan pasti amuk banget saat kalian gunakan untuk bercanda di bau kalian dari sobat-sobat senapan angin predator adunek, capas untuk harga dari senapan angin predator adunek ini. Untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp 4.150.000 dan masih ada 7 bonus kelengkapnya. Juga ada tas salisan dan gantungan pluruh, pluruh, tas, magisim, perdem, dan juga ada SDKS-nya juga. Dan juga ada 3 perusahaannya yaitu ada bonus teleskop, mimis, dan juga ada bonus pompanya juga. Kalau kalian menat dengan senapan angin, wajib punya saya nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja kita dibes ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua untuk senapan angin predator senapan angin-nya seperti ini. Kita dibes dari bagian asas sampai ke bagian popornya untuk bagian asas-nya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk bagian serombongnya ini, diameternya 22. Untuk panjang asasnya itu 55 cm alunya 12, diameternya 14. Yang di bagian sini juga ada bagian penutup asasnya untuk bagian penutup asas sebagi variasi tapi sudah juga kalian tegaknya menggunakan para dam juga. Intinya kalau sebetulnya kalian suka yang berguna, saya akan dipakai asasnya agar dilapisi di bagian asasnya dan di bagian belakang belakangnya asas, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung KSM, bukan menggunakan tabung V6. Untuk bagian sini juga ada bagiannya saja yang sebagai memperkuat atau memparekat antara asas yang tabung sehingga tidak memperkuat saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan sudah ada bagiannya di bagian asas dengan tabungnya di bagian tengah-tengahnya sini. Untuk bagian sini juga ada bagian pengisian angin atau bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan milik sehingga tidak perlu kumpul retambah lagi dan kompanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa lihat pompanya dengan kompa pompa saw juga. Dan untuk kalian kalau ingin melihat cap sangit, pas ada di bagian malam petang, untuk tamar metok ada di bagian barusan apelang, itu ada di bagian sini ini untuk bagian malam meternya. Untuk apa sih, yang inginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.000 itu jatuh sampai 2.800 PSI dan juga jangan sampai dilepkan juga untuk bagian pengisian tabungnya sehingga apa namanya, setelah yang ingin pesen atau tak apa, tapi tidak mudah juga, makanya opsi secara aja jangan sampai penuhkan dan juga jangan sampai lekang untuk bagian pengisian tabungnya. Di bagian sini juga ada bagian chambernya juga, yang pertama ini namanya bagian chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-siansi, bukan menggunakan seri 7, tapi di sini menggunakan chamber 2 seri 6, itu masih semi-siansi. Jadi di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya, yang kalau kalian penaruh teleskopnya ada di bagian ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian pengisian untuk pengisiannya, pasti ada di bagian tengah-tengah, ada di bagian sini untuk bagian pengisiannya, untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single-siansi yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kan, karena ada 2 pengisian. Kalau sebenarnya kalian pengisian, biasanya dengan magisian, tapi kalau kalian juga menggunakan mengganti dengan simpel cocah, karena ada 2 pengisian, ada magisian, dan juga ada single-siansi yang mudah sama untuk diatur dengan sesuatu selera kalian. Dan juga di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikannya. Setelah frame-nya bukan lagi menggunakan tarikannya, tapi ini juga menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan set lever. Dan di bagian bagian sini juga ada bagian trigger-nya juga, untuk bagian trigger-nya ini sudah menggunakan trigger-nya, karena senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger-nya dan juga ada trigger kasi, tapi kalau senapan angin sudah menggunakan trigger-nya, untuk bagian sini itu ada bagian safety trigger, atau bagian pengaman picunya. Yang misalnya sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau senapan angin ini di perang-perang itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan, makanya kalau kalian menurut saya lagi menggunakan senapan angin yang amannya saja dengan metode warna itu, atau bagian safety trigger-nya saja. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hanger-nya, atau bagian pegangannya juga, untuk bagian hanger-nya ini sudah menggunakan bagian hanglet yang oli juga. Dan untuk bagian sini juga ada bagian senaponya juga, untuk bagian senaponya ini bisa kalian berkati-kati untuk semua game, dan juga keadaan ansi game, atau MP-game itu untuk berlangsung dan semua game itu, untuk yang berlangsung, bagian power 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 ini menggunakan power power hajur juga. Dan juga di belakangnya power power juga ada bagian senapan angin yang terjadi di kaitungan sehingga lebih nyaman, dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di kaitungan. Dan untuk harganya, untuk harganya, untuk senapan angin predator malabar ini harganya cuma Rp 4.2 juta, dan pasnya ada tujuh bonus kelengkapannya juga. Ada tas, talisan dan gantuan buruh, peluru tas, magalian, puradam, dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada tiga bonus lainnya, itu ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Kita bahas ke senapan angin yang ketiga. Ke senapan angin yang ketiga, itu ada senapan angin predator-pervatur. Untuk berlangsung seperti ini, kita bahas dari larasnya. Untuk bagiannya ini panjangnya itu 60 cm, lautnya 12 cm, diameternya 14 cm. Dan untuk di bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung venom. Untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian angin yang ada di bagian sebelahnya sini, pengisiannya sudah menggunakan minipur, sehingga tidak perlu kubur tambahan lagi. Untuk pemainnya juga di sini, menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bayangkan pompa-nya dengan pompa kompresor juga. Untuk bagian manometernya itu ada di bagian bawahnya sini, untuk kapasangnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Ini jangan sampai dienokan dan juga jangan sangat berlega untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini juga sama menggunakan tabung seri 6 semi CNC. Di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga. Untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah tabung, ada di bagian sini untuk pengisian perunya, untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single suit-nya, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela kali, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single suit-nya. Dan bagian tarikannya juga di sini, menggunakan tarik yang menerima atau menggunakan tarik. Dan untuk di bagian bawah sini, juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan trigger-nya, dan untuk pengisiannya juga ada bagian self-trigger atau bagian penyaman bitunya. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hintip-nya atau bagian pegangannya juga. Dan untuk di bagian sini juga ada bagian stand-up power. untuk pengisian lampor-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game, dan juga tekanan big game, atau yang big game itu belum susah, small game itu untuk yang buruan kecil. Untuk bagian popor-nya ini menggunakan popor maju muncul, di belakangnya popor juga ada bagian sandal yang baru, yang terbiode hati ke atas sehingga lebih nyaman, dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berjanda di bawah untuk harga senapan angin predator kolkodil ini harganya cuma 4.100 beja dan pasnya juga ada tujuh bonus kelengkapannya juga. Ada pras talisandang, gantungan, turu, pelotas, magigin, perdem, dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada tiga bonus selainnya itu ada bonus primis, pompa, dan juga ada teleskopnya juga. Kita bahas ke senapan angin selanjutnya. Oke untuk senapan angin selanjutnya itu ada senapan angin predator pembara untuk senapan angin seperti ini. Kita bahas seperti dari predator pembara ini, kita bahas dari bagian atasnya. untuk pasnya ini panjangnya itu 55 cm, alunya 12 cm, diameternya 14 cm. Dan di bagian sini juga ada bagian penutup pasnya untuk bagian penutup pasnya sebagai variasi, tapi juga kalian juga menggunakan paradem juga. Untuk bagian sini, beberapa nyalas juga ada bagian tabung-nya juga. Untuk bagian tabung-nya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung V6. Dan di bagian sini juga ada bagiannya juga untuk bagiannya sebagai sebagian berkuat antara las yang tabung sehingga tidak mendogong saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan lama banget, ada bagiannya di antara las dengan tabung-nya di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian panamatnya itu ada di bagian sini, untuk kapas anginya di 3.000 PSI, tapi kita amankan di 2.100-2.800 PSI. Intinya jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian tabung-nya, untuk bagian pengisian anginya sudah menggunakan mini plus, sehingga tidak perlu goblokkan lain lagi. Untuk pompa-nya juga menggunakan pompa PJP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP, kalian sedangkan pompa-nya dengan kompa kompresor juga. Untuk bagian CMP-nya ini menggunakan CMP-nya seri 6 semi-CNC, bukan menggunakan CMP-nya, Untuk bagian tarikannya juga menggunakan terani mana-mana atau bukan lagi menggunakan tarik молод horaire, tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jett Venus. Dan di bagian bawahnya di sini juga ada bagian GEMG, untuk bagian Trap-nya ini sudah menggunakan trigger. Untuk disini juga ada bagian atau bagian pegangannya juga, Trow-nya untuk bagian HDMI-nya, sudah menggunakan hang grip yang own jika, untuk kebaik di sini itu ada bagian 0-clock dan juga kami putar kekirian resur Ender dan juga di angry game atau yang bikin penutup bonsang, semua game itu untuk yang buruan kecil dan di bagian sini juga ada bagian poporna juga, bagian poporna ini menggunakan popor maju mentut juga dan di belakangnya poporna juga ada bagian sandal bau yang terbuat dari kaitan pas sehingga penyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, dan untuk harganya untuk harganya senapang, dari daftar bumbara ini harganya cuma Rp 4.800.000 saja, dan pas itu ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, sali sandang, dan menurut seluruh, pelurutan, smagging, perdam, dan juga ada STKS nya juga, dan juga ada 3 bonus, selainnya itu ada bonus mimis, pompa, dan juga ada teleskopnya juga, kita bahas ke senapan angin yang kelima selanjutnya, kalau senapan angin, predator standar kita bahas untuk sepasipnya dari predator standar ini, untuk bagian sana ini panjangnya itu 60 cm, alatnya 12 cm, or diameternya 14 cm untuk bagian apalasanya sudah diberkati dengan bagian selamat tinggalkan, selamat tinggalkan, diameternya 22 cm, untuk bagian tabung-tabungnya ini menggunakan tabung SM bukan menggunakan tabung V6 dan untuk bagian pengisian angin, lalu di bagian sebelah sini itu pengisiannya sudah menggunakan mini guplot juga, dan untuk bagian cebat-cebat ini menggunakan cebat-cebat seri 6 cm C&C, dan juga ada bagian limonting, atau bagian penaruh teleskopnya juga, untuk bagian pengisian, perlu ada 2 pengisian, ada 2 pengisian, dan juga ada single dan juga ada single dengan sesuai dengan selera kalian, karena ada 2 pengisian, ada packaging, dan juga ada single dan di bagian sini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan triggernya juga, untuk bagian tarikan yang untuk tarikan sudah menggunakan yang namanya tarikan modern, atau menggunakan tarikan sensor, dan untuk bagian sini juga ada bagian handgripnya, atau bagian pegangan juga, bagian handgripnya ini sudah menggunakan bagian handgrip yang oli juga dan untuk bagian popernya ini, popernya ini menggunakan popernya maju muncul juga, ini yang sudah mangan untuk diatur dengan sesuai selera kalian, dan bagian popernya bisa maju dan juga bisa dimunturkan juga Dan di belakangnya laporan juga ada bagian sandalian bau yang tergantung dari karna Sehingga penyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk gender di belakang kalian Dan untuk harganya, harga senapal ini berada di setan ini harganya cuma Rp3.500.000 Dan pasti juga ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas, sali sandalian, gantungan puluh, puluh ruta, smagajin, perdam, dan juga ada ISKS-nya juga Dan juga ada 3 bonus selesainya, itu ada pompa mimis, dan juga ada gereskopnya juga Kalau kalian menang dengan senapan angin, baju-baju aja mau menyertai di bagian belakangnya sini saja Oke, kita bahas ke senapan angin yang terakhir, kita bahas senapan angin yang ke-6 Senapan angin yang terakhir adalah senapan angin, predatur astrim Untuk senapan angin seperti ini, kita bahas spek-sepinya dari predatur astrim ini Untuk bagian larasnya ini, menggunakan laras polimek yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk senampongnya itu, diameternya 22, dan untuk panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12, dan diameternya 14 Dan di bagian sini juga ada bagian larasnya juga untuk bagian laras sebagai variasi Tapi sekalian untuk gantinya menggunakan paradam juga Untuk bagian tabung-tabungnya ini, menggunakan tabung penam 500 cc Bukan menggunakan tabung gas, tabung sini menggunakan tabung penam 500 cc Dan di bagian sini juga ada bagian yang juga untuk bagiannya sebagai mempertensi antara laras dan laras Yang tidak berdaulang saat kalian gunakan untuk berpuru Nantinya akan aman banget, terus sudah ada bagian yang diantara laras dengan tabungnya Untuk bagian pengisian angin, pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya disini Untuk pengisiannya sudah menggunakan menu kopas sehingga tidak perlu populer kamen lagi Dan kompanya juga menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa langit pompa-panya dengan kompa kompresor juga ya Untuk disini ada bagian pananturnya, bagian mananturnya untuk kapas anginnya 3000 PSI Tapi kita amankan di 2007-2800 PSI Dan juga jangan sampai terlebih dahulu, setara aja untuk bagian pengisian tabungnya Dan bagian ccabber-cabber ini menggunakan ccabber-cabber seri 7 full CNC Untuk ccabber-cabber ini sudah menggunakan ccabber-cabber itu sudah menggunakan seri yang ccabbernya itu sudah full CNC Bukan semi CNC lagi Jadi bagian ccabber-cabber ini sudah ada bagian limelting atau bagian teleskopnya juga Di bagian asap berdi bagian sini juga Untuk bagian pengisian perlu atau bagian tengah-tengah berada di bagian sini Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada singkacutnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-suai Karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada singkacutnya Untuk bagian tarikannya, bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan Jadi Microsoft ini, bukan lagi menggunakan tahariHanginkiner, tapi disini sudah menggunakan yang namanya TaliHangZR concentrate 되어, di bagian sini juga ada bagian trigernya juga Untuk bagian trigernya ini sudah menggunakan backup max, bukan lagi menggunakan trigger kacy Dan dibagar sini ada bagian system trigger atau bagian pengaman primenya Yang di punsuk ucap bagian pengaman tusunap mm, agar tidak dipakai sembarang orang Untuk di bagian sini juga ada bagian hang-pap bagian pengingatnya juga Untuk bagian hang-pap는 ini sudah menggunakan bagian hang- accidentally yang oriju game untuk bagian senapornya itu ada di bagian dalamnya sini untuk bagian senapornya karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat bagian senapor ada di bagian dalamnya sini terus senapornya ini bisa kalian perhatikan untuk semua game dan juga kekanaan bagian atau bagian untuk belum selesai semua game itu untuk yang buruan kembali kebalik kalau menggunakan setelan powernya untuk bagian popornya ini bisa dimanjutkan dan juga bisa dilipat juga tentu di belakang yang popor juga ada bagian senapor yang terbuat dari karya sehingga tinggal biaya aman banget dan pas akan membuk banget saat kalian gunakan untuk bagian dibawakan kan sini itu ada bagian sandaran barunya dan untuk harganya itu harga senapor angin periode ekstrim ini harganya cuma 5 juta saja dan pas ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas talisan dan gantung apuru peluru tas magazin perdam dan juga ada SDK nya juga dan juga ada tiga bonusnya itu ada mimis pempat dan juga ada telan sebagainya juga ya kalau kalian mana dia senapor angin ini wajib-wajib ada di bagian bawah sini karena harganya murah banget kalian sudah maka kalian sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapan dan juga ada tiga kelengkapan lainnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini wajib-wajib ada di bagian bawah sini dan untuk galeri senapan angin juga ada garasinya di setiap galeri senapan angin di galeri senapan angin untuk garasinya itu ada di garasi tabung dan juga ada di garasi akurasinya untuk garasi tabung di dua bulan untuk garasi akurasinya di dua minggu saja jangan lupa pengennya disini sudah menggunakan bahan pengennya kalian sehingga lebih aman dan pasti tidak akan berusaha saat diantar ke rumah kalian kalian cuma memiliki bahan packing yang kain yang akan aman banget saat diantar ke rumah kalian dan sebelum dikirim untuk senapan anginnya pasti ada bagian tes akurasinya biar kalian bisa lihat bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian untuk garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran ada cacod dan juga jalan transfer atau bayar di tangan 4cod pasti gampang banget kan berkirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa mengirimkan KTP sebesar seratus gajah untuk anda jadi keseriusan anda dan setelah selanjutnya dihubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saya jawabkan sedikit-dikit abis seksualnya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk link saya tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya dia pemerintah diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh